selamat menikmati yang tentunya kali ini semakin menarik dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah sahabat mimin seperti yang kita ketahui ya bahwa kali ini Alex selalu mendapatkan siksaan dan juga tekanan dari si Andrew walaupun dirinya sudah menuruti apa yang diinginkan oleh Andrew namun tetap saja Andrew yang mempunyai sikap yang sangat galak dan juga psikopat dia pun selalu memperlakukan si Alex tanpa ada ampun ya guys Alex pun yang merasa tertekan dia selalu saja mengungkapkan semua isi hatinya kepada David karena dia sudah tidak tahu lagi harus mengadu kepada siapa karena saat ini yang dia punya hanyalah David ya guys sehingga tentunya David pun semakin tidak tega dengan apa yang terlihat ataupun yang dirasakan oleh si Alex ini David pun selalu memantau Alex dari jarak jauh ya guys tentu saja hal itu membuat Alex semakin lebih nyaman dan tentunya semakin lebih mencintai David namun kali ini sepertinya akan terjadi adegan yang sangat dramatis penyelamatan Alex yang dilakukan oleh David ya guys baku hantam pun semakin terjadi diantara mereka hingga akhirnya David pun harus mengalami babak belur di bagian wajahnya dikarenakan anak buah dari si Andrew itu namun David pun tentu saja tidak menghiraukan rasa sakit yang ada di pipinya ataupun di wajahnya karena dia cukup bahagia sudah membebaskan Alex dari jeratan dan juga sekapan si Andrew ya guys suami yang sangat kejam terhadap istrinya kali ini juga Andrew pun sepertinya akan mendapatkan karma ya guys yang dimana dia pun ketika mengendarai sebuah mobilnya Andrew pun harus mengalami kecelakaan yang sangat tragis yang dimana dia pun akhirnya mengeluarkan darah di bagian kepalanya kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang dialami oleh si Andrew ini apakah Andrew masih akan tetap bertahan hidup ataukah si Andrew akan pergi untuk selama-lamanya karena cedera yang dia alemi saat ini hingga akhirnya membuat si Andrew harus dilahirkan ke rumah sakit ya guys namun disini pertemuan David dan juga Alex pun sangat begitu bahagia disini David pun memeluk si Alec karena Alec merasa sangat ketakutan dengan apa yang selalu terjadi terhadap dirinya ya guys namun tentunya kali ini setelah terbebas Alec pun akan hidup bahagia bersama dengan David dan apakah yang akan terjadi saksikan terus kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan moda yang tayang setiap hari hanya di antepi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati